Intro Halo Pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya S.D.Lika bisa kembali menemani Anda di program Talkshow yang sangat informasi inspiratif apalagi kalau bukan bincang sehati. Intro Pemirsa bincang sehati kalau rasanya kita sakit gigi gitu ya cenot-cenot tuh pasti ganggu banget. Makan susah, tidur susah, kerja apalagi. Dan kalau lagi sakit gigi gitu rasanya pengen dicabut aja giginya. Tapi gak boleh asal sembarang cabut nih. Ternyata cabut gigi ada prosedurnya, ada pertimbangannya agar tidak mengganggu saraf-saraf yang ada di sekitar area tumbuhnya gigi. Nanti kita akan bahas karena ini adalah topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas ini fun fact seputar menggosok gigi. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah memilih waktu yang tepat saat menggosok gigi. Nah, orang wajib tahu nih waktu yang tepat saat menggosok gigi kapan? Dan sebenarnya itu adalah waktu yang memang dibutuhkan gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita sudah sarapan baru kita sikat gigi. Itu akhirnya kita bersihkan seharian. Tapi ada juga yang gak bisa tuh, sikat gigi dulu baru sarapan. Berarti ada sisa makanan sampai nanti seharian dan gosok gigi lagi di sore hari. Sebenarnya harusnya berapa kali sih minimal kita menggosok gigi. Waktunya yang tepat kapan? Nanti kita akan bahas bersama pakar nih ya. Oke, yang selanjutnya adalah menyikat gigi itu minimal 2 menit. Nah, siapa nih yang nyikat giginya? Yang penting semua bagian udah kena aja gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya perlu diperhitungkan. Harus benar-benar waktunya tepat agar semua sisi bisa terjangkau dan caranya juga harus tepat. Jangan sampai kurang bersih atau justru melukai gosi. Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah. Nah, ini dia nih bulu sikat gigi juga harus diperhitungkan. Kadang-kadang kita maunya yang cepat bersih gitu ya. Biasanya maunya bulu sikat yang keras. Nah, kadang-kadang juga kalau misal memang mulutnya mungil dan cara sikat giginya salah. Akhirnya bulu sikat yang keras ini justru melukai gusi atau dinding-dinding pada mulut kita. Nah, akhirnya jadi sari awan deh. Sebenarnya bulu sikat yang tepat untuk gigi kita yang sehat dan ideal tuh seperti apa? Nanti kita juga tanyakan pada dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah ganti sikat gigi setelah 3 bulan. Nah, kadang-kadang sering ya sikat gigi sudah sampai ujung bulunya tuh kemana-mana gitu ya. Sudah tidak ideal lagi bentuknya masih digunakan. Nah, sebenarnya harusnya seperti apa sih sikat gigi yang masih layak guna gitu ya. Dan berapa kali atau jangka waktunya ini masih bisa digunakan dengan kualitas yang baik. Itu juga nanti akan kita tanyakan bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah hindari berbagi sikat gigi. Waduh, pastinya nanti impactnya dan juga istilahnya pengaruhnya banyak sekali nih kalau kita sharing sikat gigi sama orang gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut atau kita justru bisa menularkan penyakit-penyakit tertentu. Nanti kita juga akan bahas bersama dokter kita hari ini. Pastinya sudah tidak sabar, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Saati di segmen sebelumnya. Saya sudah membahas beberapa hal gitu ya yang harus diperhatikan ketika kita menggosok gigi. Dan kali ini kita akan langsung konfirmasi dan kita akan bahas bersama pakarnya yaitu sudah hadir bersama saya di studio. Dr. Gigi Randono Gunawan, Dr. Gigi dari Metro Hospital Cikupal. Langsung kita sabar, halo dokter. Halo. Apa kabar? Bye. Selamat datang di Bincang Saati. Terima kasih. Oke, tenang aja ya dok ya. Kita akan bagi-bagi informasi nih untuk pemirsa di rumah. Oke, hari ini kita akan bahas seputar gigi. Pastinya ya dengan Dr. Gigi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema utama kita, saya mau berbincang dulu tentang apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggosok gigi. Menggosok gigi sendiri adalah aktivitas yang begitu penting ya dok. Aktivitas harian untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan gigi kita. Sebelum saya bertanya tentang apa saja poin-poinnya, apa yang bisa terjadi pada seseorang yang enggan atau malas menggosok gigi? Ya, untuk orang yang boleh dibilang tidak menggosok gigi, itu biasanya dalam waktu sekian lama, itu akan terbentuk yang namanya lubang. Atau kita di bahasa kedokterannya kita menyebut sebagai karies. Jadi, lubang itu terjadi disebabkan sisa-sisa makanan yang tidak bersih dan itu melekat di permukaan gigi dan di antar selah-selah gigi. Itu yang akan dirubah oleh bakteri dalam mulut yang menjadi asam di dalam mulut. Asam itu yang akhirnya menjadi lubang. Oke, jadi impact-nya itu ya, kalau malas gosok gigi nanti jadi lubang. Habis lubang banyak lagi deh rentetan penyakitnya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelum itu, kita akan bicara tentang menggosok gigi. Kita ngobrol tentang menggosok gigi sendiri nih dok. Kita harus memilih waktu yang tepat. Taunya ya dua kali sehari, tapi waktunya kapan itu juga perlu diperhitungkan ya dok ya. Nah, sebenarnya waktu yang tepat untuk menggosok gigi atau menyikat gigi itu kapan dok? Sebenarnya minimal dua kali itu di pagi hari dan di malam hari. Nah, di pagi harinya itu yang paling benar adalah sesudah kita sarapan pagi. Disebabkan pada saat setelah kita sarapan, kita beraktifitas, mulut kita itu dalam kondisi diam. Itu diharapkan dengan kondisi diam, itu mulut kondisi bersih. Kalau kondisinya kotor, itu akan menyebabkan kembali tadi terjadi pengasaman dalam mulut. Itu di pagi hari. Nah, untuk malam harinya pun sama, itu kita lakukan sebelum tidur. Oke. Jadi, banyak untuk anak-anak mungkin juga sikat gigi dulu sore hari waktu mandi, kemudian makan malam lagi, atau ada minum susu untuk anak-anak. Nah, itu yang menyebabkan terjadi lubang juga. Jadi, sebaiknya memang sebelum tidur, semua aktivitas makan sudah berhenti, itu waktunya kita sikat gigi. Jadi, saat kita di waktu-waktu yang diam tadi gitu ya, itu kalau bisa dalam kondisi yang sudah bersih giginya. Jadi, nggak ada plak yang menempel nantinya, nggak ada sisa-sisa makanan yang nantinya jadi membuat asam gitu ya. Oke. Nah, dok, kalau bicara tentang waktu kan tadi jelas ya, pagi ataupun malam hari sebelum tidur. Nah, kalau memang idealnya dua kali, boleh nggak sih kalau kita menyikat gigi atau menggosok gigi lebih dari itu? Oh, boleh. Sangat boleh. Memang yang lebih baik, setiap kali habis makan, kita sikat gigi. Setiap kali ya. Tapi kan sulit ya untuk dilakukan. Kadang-kadang mobilitas juga repot ya, dok ya. Untuk kerja mobilitas, segala macam itu sulit. Jadi, minimal ya itu dua kali. Minimal. Jadi, bukannya maksimal dua kali, minimal dua kali jangan sampai dibalik ya, dok ya. Oke, paling sedikit dua kali. Kalau lebih, boleh banget. Asalkan caranya tepat. Oke, baik. Selanjutnya adalah menggosok gigi itu minimal dua menit. Kadang-kadang buru-buru ya, dok, pagi-pagi cek-cek-cek gitu aja. Yang penting udah kena pasta gigi, udah beres gitu. Sebenarnya, waktu ini penting ya, dok. Dua menit untuk menggosok gigi adalah waktu yang ideal. Nah, idealnya juga harus di bagian mana? Apakah memang kadang-kadang cuma konsen? Banyak kan satu menit di depan aja gitu ya. Karena yang senyumnya paling kelihatan. Sedangkan yang di belakang kurang diperhatikan. Sebenarnya dua menit itu areanya kalau bisa dibagi secara proporsional, bagaimana, dok? Sebenarnya untuk posisi gigi, itu ada yang namanya bagian depan, bagian daerah dekat pipi, kemudian ada bagian pengunyahan, sama ada bagian dalam. Betul. Yang menghadap ke langit-langit atau menghadap ke lidah. Jadi sebenarnya setiap gigi itu tiga bagian. Betul. Nah, kemudian itu dibagi lagi, satu rahang itu dibagi menjadi tiga bagian lagi. Rahang bagian belakang, depan, dan belakang samping kiri. Iya, betul. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya banyak bagiannya yang harus disikat. Itu yang membutuhkan waktu sebenarnya minimal dua menit. Minimal tuh ya, dok ya. Kalau bisa adil ya, dok. Semua permukaan jadi bisa terbersihkan. Itu juga minimal nih, Pak Mirsa. Dua menit tuh minimal. Kalau kurang dari itu bisa-bisa gak semua bagian tersapu bersih gitu ya. Jadi paling tidak kita harus benar-benar satu per satu bagian-bagian tersebut bisa dibersihkan. Oke, nah kalau bicara tentang menggosok gigi, toolsnya atau sikat gigi itu penting banget kan ya, dok. Susah banget kadang-kadang untuk cari sikat gigi yang pas gitu untuk kita. Bulunya terlalu lembut, kayaknya giginya kurang bersih. Bulunya terlalu kasar, bersih sih, tapi ya gitu kadang-kadang gusinya berdarah. Dan katanya juga bisa merosok email gigi ya, dok ya. Nah, gimana nih dok? Sebenarnya yang ideal tuh bulu sikat yang seperti apa? Untuk bulu sikat memang kita harus cari yang paling lembut sebenarnya. Dikarenakan bulu sikat yang kasar itu betul bisa melukai gusi. Kemudian bisa membuat gigi itu menjadi abrasi, jadi terkikis. Betul. Sehingga nanti pada saat kalau gigi sudah mulai terkikis, itu menyebabkan rasa ngilu. Rasa ngilunya itu bisa pada saat kita bicara, kena AC atau di hawa dingin, itu bisa menyebabkan dia ngilu. Karena abrasi dari sikat gigi. Jadi memang bulu sikat kita anjurkan yang paling lembut. Kalau untuk besarnya sikat itu tergantung dari masing-masing orang lagi. Ukurannya ya? Ukurannya, kalau memang dia mulutnya agak kecil, ya carilah yang memang agak kecil bentuknya bulu sikat. Jadi ya tergantung, ini personal ya, sikat gigi itu personal. Kalau memang orang yang imut-imut, boleh cari yang lebih kecil ya, agar tidak terlalu penuh dan mudah untuk dioperasikan di mulut. Menyangkau sampai ke belakang. Nah, itu dia. Kadang-kadang terlalu besar, jadi nggak bisa sampai ke belakang. Oke, selanjutnya adalah, nah kalau kita itu kadang-kadang pakai sikat gigi, itu kalau udah nyaman itu terus gitu ya. Ah, masih bagus, nggak usah diganti gitu ya. Apalagi warnanya warna kesukaan gitu. Apalagi sekarang kan sikat gigi lumayan ya dok, ada yang pricey juga. Kalau pricey males nih ganti-ganti gitu kan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih menggunakan sikat gigi itu berbulan-bulan? Kalau memang berbulan-bulan, paling lama itu berapa bulan? Ya, untuk pemakaian sikat gigi memang kita tidak bisa bicara persisnya berapa lamanya. Tapi biasanya kita hanya menganjurkan maksimal 3 bulan, kita ganti itu bulu sikatnya. Jadi karena kan biasanya kalau kita memang melakukan sikat gigi setiap hari minimal 2 kali itu, dalam waktu 3 bulan, si bulu itu sebenarnya sudah berubah. Berubah dalam arti kata, bisa menjadi lebih kasar, ataupun dia sudah mulai buka bentuk bulu sikatnya, tidak lurus lagi. Nah, itu yang menyebabkan nanti akhirnya kembali bisa menyebabkan usi luka atau terjadi abrasi juga di giginya. Oke. Dan selain itu, kalau lebih dari 3 bulan biasanya sikat gigi itu sudah mulai kotor. Karena kan dalam mulut itu kan bakteri banyak ya, sehingga nanti akhirnya boleh dibilang tidak bagus lah, tidak steril lah. Malah nanti takutnya jadi sarangnya bakteri gitu ya dok, kalau bisa diganti. Oke, nah ini yang juga menarik. Sebenarnya kalau kita habis sikat gigi kan kita bersihkan lagi. Cukupkah bersihkan dengan air saja bakteri yang dari mulut kita akan hilang, atau memang kita perlu mencucinya lagi dok? Kalau dibilang cukup, kita cukup dengan air, tetapi pembersihan dengan airnya harus cukup lama ya. Oke, mengalir ya. Tidak hanya sebentar saja selesai gitu, tidak. Dan banyak lagi yang mungkin menggunakan helm penutup sikat. Sebenarnya itu juga dibilang baik, kalau kita nyuci sikat giginya itu bersih, itu boleh dibilang bagus. Tapi kalau kita mencukup giginya tidak bersih, malah si bakteri itu akan berkembang di dalam. Karena kan posisi helm itu membuat sikat giginya menjadi lembab. Betul, karena masih basah tuh waktu kita masukin ya dok ya. Menjadi basah. Nah, ini nih bisa jadi tips juga nih untuk pemirsa di rumah. Kalau yang sikat giginya masih pakai helm, harus benar-benar bersih sebelum dimasukkan ke helmnya ya. Harus kering mestinya. Ah, itu dia. Oke, yang terakhir adalah hindari berbagi sikat gigi. Masih enggak tahu sih konsepnya kalau bisa berbagi sikat gigi, tapi mungkin ada ya yang masih melakukan ini. Apa bahayanya dok kalau kita berbagi sikat gigi dengan orang lain? Walaupun ini hubungannya darah ya, anak sama ibu juga kan sebenarnya sudah berbeda orang gitu ya. Gimana dok? Wah, itu kalau berbagi sikat gigi malah sebenarnya sangat berbahaya. Karena setiap manusia itu kan punya penyakit masing-masing. Nah, itu bisa menular melalui air ludah. Jadi apalagi kalau sikat gigi ya, pasti air ludah pasti menempel di situ. Bilang bersih, enggak bisa lah sebersih itu gitu. Jadi sangat bahaya. Apalagi zaman sekarang. Pandem ya dok? Aduh, mendingan jangan deh. Jangan deh, ngobrol aja bisa terpapar apalagi sharing sikat gigi. Jadi kalau bisa enggak apa-apa deh, sikat gigi murah kok. Bisa beli ya sekeluarga satu-satu gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Untuk topik utama kita tentang prosedur cabut gigi. Tapi kita harus tidak dulu nih pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas topik utama kita hari ini yaitu tentang prosedur cabut gigi. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di Atai Family. Oke, kita lanjut lagi masih bersama dengan dokter gigi Randono Gunawan, dokter gigi dari Rumah Sakit Metro Hospital Cikung. Pak dokter, kita balik lagi nih. Masih mau berbagi informasi untuk pemirsa di rumah. Oke, kita bicara tentang gigi ya dok ya. Dan gigi itu sebenarnya satu hal yang kadang-kadang mungkin tidak terlalu diperhatikan padahal krusial untuk kesehatan seorang manusia gitu. Sebesar apa pengaruh gigi untuk kehidupan manusia? Gigi itu sebenarnya merupakan local infection. Jadi penyebab dari infeksi-infeksi di tempat lain itu bisa penyebabnya dari gigi. Karena mulut itu adalah sebenarnya tempat paling banyak bakteri. Sehingga kalau gigi berlubang atau ada masalah dengan gigi, itu bisa menyebabkan bakteri itu masuk ke dalam pembuluh darah melalui lubang tersebut. Bisa ke mana-mana. Bisa ke jantung bisa, ke paru-paru bisa, ke kulit bisa. Jadi sebenarnya gigi adalah benar-benar harus diperhatikan untuk kondisi kesehatannya. Nah istilahnya kalau dibilang gigi itu garda terdepan gitu ya, gerbangnya kita memasukkan apa saja ke dalam area kenegaraan kita yaitu tubuh gitu ya dok. Jadi kalau mau masukin musuh ya akan ada perang. Kalau mau masukin hal yang baik dan dibersihkan dan dijaga dengan baik ya pastinya kehidupan orang tersebut juga akan baik. Nah kalau kita bicara tentang gigi, sebenarnya kesehatan gigi itu perlu diperhatikan apakah dari awal tumbuhnya gigi pada seorang baik. Iya betul. Jadi kita harus mulai memperhatikan gigi tumbuh di usia bayi pun, itu kita harus jaga supaya kesehatan si badannya itu juga harus menjadi baik. Dengan kondisi gigi yang rusak, banyak lubang, itu sebenarnya pasti akan ada banyak gangguan-gangguan di dalam tubuhnya. Di pencernaan, segala macam itu. Walaupun bayi cuma mengkonsumsi asih ibu, tetap sudah harus bersihin gigi ya dok ya? Oke, nah mungkin sebelum kita jauh nih tips, kadang-kadang mungkin masih banyak nih ibu-ibu di rumah gak tega gitu ya bersihin mulut atau area mulutnya bayi gitu ya. Apalagi, wah cuma asih gak apa-apa dong. Sebenarnya tipsnya untuk bayi sendiri dibersihkan itu berapa kali sehari dok? Sama, jadi untuk kondisi bayi pun, jadi kalau bisa dibersihkan dari pagi hari dan malam hari sebelum dia tidur. Oke. Nah, jadi pembersihannya mungkin kalau masih bayi belum bisa menggunakan sikat gigi. Sikat gigi ya? Sikat gigi, jadi bisa menggunakan waslap untuk se gigi yang baru tumbuh 1-2 biji itu dibersihkan dengan waslap. Tapi nanti kalau udah giginya sudah mulai banyak bisa menggunakan sikat gigi yang silikon ya? Ya, yang dipasuk ke dalam tumbuh halusnya itu dibersihkan dengan itu. Oke. Jadi harus bisa dibersihkan. Jadi dari kecil ya sebenarnya karena sudah ada potensinya juga nanti ada kuman atau bakteri namanya ada suatu hal yang masuk ya dok ya? Dan ini juga membantu juga gak sih kebersihan atau kebiasaan seorang anak nantinya daripada nanti malah sikat gigi ya dok ya? Iya, betul. Kalau dari bayi sudah dibiasakan ada timing sikat giginya ini akan memudahkan juga ketika anak nanti harus mandiri sikat gigi. Oke dok kalau bicara tentang gigi sendiri, kan kadang-kadang kita rasanya gak enak banget ya dok kalau sakit gigi gitu ya? Tapi gak tahu gitu masalahnya apa sih ketika sakit gigi. Sebenarnya bentukan sakit gigi itu apa aja sih dok? Apakah semuanya karena gigi berlubang? Atau sebenarnya ada masalah lain yang bisa menyebabkan ada rasa tidak nyaman atau nyeri pada gigi? Kalau dibilang penyebab utamanya biasanya lubang. Tetapi bisa juga rasa sakit itu keluar tanpa adanya lubang. Itu bisa disebabkan karena tadi abrasi dari sikat gigi sehingga akhirnya permukaan amail itu terbuka atau posisi gusinya itu turun. Jadi bagian akar gigi itu terbuka karena kembali sama dengan posisi sikat gigi yang salah sehingga akhirnya gusinya turun. Dan itu yang menyebabkan jadi akhirnya ada pasien yang menyatakan sensitif misinya. Kena dingin sedikit ngilu gitu. Karena sebenarnya posisi giginya itu bagus tidak ada lubang tapi si gusinya yang turun diakibatkan secara sikat gigi yang salah. Jadi bukan hanya dari lubang saja yang menyebabkan sakit. Jadi gak cuma kan lubang ya banyak faktor. Nah biasanya dok kan sakit gigi itu gak enak banget ya dok. Kayak ganggu hidup kita gitu ya penyakit top 10 gitu yang bikin hidup kita kualitasnya menurun itu salah satu sakit gigi gitu. Nah kalau kita bicara tentang sakit gigi sendiri. Kadang-kadang saya termasuk ya doknya kalau lagi sakit rasanya pengen ke dokter, dok cabut aja deh. Ini gimana sih kok sakit banget. Nah tapi katanya kan kalau lagi sakit gak boleh cabut. Boleh dijelaskan gak sih tentang ini dok? Kadang-kadang mungkin masih awam nih kita. Ya. Untuk cabut gigi sebenarnya sekarang ini kalau bisa kita lakukan itu adalah langkah terakhir. Terakhir justru ya. Kalau memang kondisi giginya benar-benar sudah rusak. Tetapi kalau masih ada lubang kecil atau apa sebaiknya dilakukan perawatan. Tidak segampang itu untuk dicabut. Kenapa tidak langsung dicabut? Dikarenakan gigi yang dicabut itu akan menyebabkan tulang pemegang giginya itu akan menyusut, akan turun dalam waktu beberapa saat kemudian. Kalau terlalu banyak dicabut nanti istilahnya tulang itu nyusutnya terlalu banyak sehingga perubahan muka akan terjadi. Jadi ada orang yang bilang kempot. Bukan tirus ya? Bukan tirus. Beda loh. Jadi itu yang menyebabkan karena gusinya ini si tulang pemegang giginya itu turun, menyusut. Jadi sebaiknya kalau gigi memang masih bisa dipertahankan dengan dirawat, lakukan perawatan dahulu. Kalau sudah terlalu rusak, terlalu hancur giginya baru dilakukan pencabutan. Baik. Lagi pula untuk apalagi untuk orang dewasa gigi itu aset ya? Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan deh. Jangan sampai kehilangan ya dok ya. Oke. Nah dok kalau kita bicara tentang berarti kalau bisa ini adalah pilihan terakhir. Nah pilihan terakhir ini itu kategorinya apa saja? Pilihan-pilihan tersebut bisa ada karena apa? Akhirnya kita harus memutuskan cabut gigi. Nah pilihan terakhirnya itu memang kita dokter gigi akan melihat dari kondisi peradangan. Kalau dilihat dari hasil peradangannya gigi ini sudah berkali-kali bengkak, sering bengkak, itu berarti peradangan di dalam tulangnya sudah besar. Nah itu akan diperkuat dengan kita melakukan ronsen. Dengan ronsen gigi kita bisa melihat bahwa memang peradangan di bawah sudah besar. Nah kalau peradangan sudah terlalu besar, itu untuk dilakukan perawatan lebih sulit untuk hasilnya maksimal. Jadi mau tidak mau, langkah terakhir adalah pencabutan. Oke. Bisa seperti itu. Nah boleh yang tadi belum terjawab nih, dicabut gigi saat kondisinya lagi sakit, lagi nyeri, itu boleh nggak dok? Kalau dibilang boleh, tidak boleh. Tidak boleh, karena sedang meradang. Iya, diakibatkan karena peradangan yang ada di dalam gigi itu, kalau kita lakukan pencabutan, yang pertama penyuntikan anestesinya itu biasanya tidak jalan. Jadi tidak kebal. Malah sakit nanti ya. Jadi sakit. Kemudian yang kedua, kalau ternyata peradangan itu hebat sekali, kita lakukan pencabutan, itu malah bahaya. Oke. Peradangan itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian bisa jalan kemana-mana. Bisa ke jantung, bisa ke paru-paru, sehingga akhirnya nanti mengakibatkan fatal bisa. Justru akibatnya fatal banget kalau kita cabut gigi kondisinya sakit. Berarti sebelum sampai ke proses cabut gigi, ada beberapa yang harus dilakukan treatmentnya ya dok ya. Pertama mulai tadi dibersihkan dulu, lalu apa saja dok? Apakah memang akhirnya ada kalau memang perawatannya tanpa lubang, ada perawatan saraf kah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau memang dia tidak ada lubang, berarti perawatannya kan tidak sampai ke pencabutan. Berarti kita lakukan perawatan saraf dan akhirnya nanti dilakukan penambalan. Tetapi kalau dia memang lubangnya besar sekali, kemudian datang dalam kondisi sakit, kita akan bersihkan lubangnya, kemudian kita hilangkan rasa sakit itu, peradangan itu kita hilangkan dengan obat-obatan minum dulu, dengan antibiotik dan antiperadangan. Nah itu biasanya kita kasih untuk 3 hari, setelah 3 hari obat itu habis, peradangan itu hilang, sakit tidak ada, baru kita bisa melakukan pencabutan. Oke, dok kalau bicara tentang pencabutan sendiri gitu ya, ini kan adalah pilihan terakhir. Kalau pilihan terakhir, apakah karena memang sudah tidak bisa terselamatkan lagi si gigi ini, misalnya sudah mati atau gimana? Iya, betul. Jadi kalau dibilang gigi sudah mati, ya pasti dengan kondisi dia sudah mati, kondisi sudah lancur, atau misalkan kita sebut mahkotanya itu sudah hilang, atau tinggal sedikit sekali mahkotanya, ataupun akarnya sudah rusak, sudah terjadi peradangan di bawah akar, di dalam tulang, nah itu kita lakukan pencabutan. Nah ada juga kondisinya ya dok ya, bahwa mungkin kalau tadi sudah mati, tapi masih sering nih meradang gitu ya, akhirnya memang kalau sudah tidak ada gunanya lagi ya dicabut. Ada juga yang memang sudah tertinggal tuh sedikit banget, tapi sudah tidak ada rasa apa-apa dok. Nah itu gimana? Apakah sebaiknya memang dicabut juga, walaupun dia sih sudah tidak ada masalah? Iya, itu yang tertinggal sedikit itu biasanya akarnya. Betul. Jadi bagian atasnya sudah hilang, kemudian tinggal sisa akar, nah itu tinggal di dalam. Biasanya kalau akar memang banyak yang tidak sakit lagi, tinggal sedikit. Tapi itu sebenarnya menjadi barang busuk di dalam mulut. Jadi sebaiknya dicabut. Bahayanya apa kalau kita meninggalkan si akar busuk gitu di dalam gigi kita? Suatu saat ya akan terjadi peradangan kembali. Oke. Nah peradangan itu kan kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi dengan peradangan barang busuk ini, suatu saat ya tiba-tiba terjadi peradangan yang hebat, nah itu juga bahaya. Nah peradangannya hanya akan terjadi pada si gusi dan gigi atau area mulut saja, atau bisa juga nih mengganggu kondisi-kondisi yang lain, misalnya sakit di kepala atau bagian-bagian yang lain dong. Karena gara-gara si akar busuk itu tetap didiamkan di situ. Bisa, bisa rasa sakit itu bisa kemana-mana. Karena kan kembali peradangan itu kan di dalam gusi itu kan juga ada pembuluh darah-pembuluh darah semuanya. Jadi peradangan-peradangan yang terlalu hebat itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah, dan si bakteri itu bisa kemana-mana. Yang paling sering gangguannya atau komplikasinya, kalau ada gigi busuk atau akar gigi yang sudah mati didiamkan begitu saja, itu kemana dok penyakitnya? Biasanya bengkak, terus kemudian terjadi peradangan pembengkakan di kelenjar, di daerah leher sini kan ada kelenjar, nah itu kelenjar itu biasanya membengkak. Dan itu nanti bisa jadi penyakit serius ke depannya ya? Iya, bisa jadi penyakit matem-matem. Jadi banyak sekali sih rentetannya. Rentetannya, itu dia loh, bahwa sebenarnya kita tuh gak cuma masalah gigi, sakit udah deh beres, sakitnya hilang tuh masalahnya saya gak juga. Karena di bawah sini ada beragam saraf pembuluh darah yang akan berimpak pada kehidupan kita juga. Dok, berarti kalau misalkan cabut gigi gitu ya dok ya, setelah perawatan terus rasanya sudah membaik, berarti balik ke dokter gigi, ada rongsen kalau memang dikatakan ini aman untuk dicabut, baru dicabut. Nah, kata aman itu tuh sebenarnya seperti apa? Apakah kondisinya memang sudah tidak memungkinkan, atau mungkin aman secara strukturnya masih aman untuk dicabut, atau tidak ada komplikasi penyakit lain, atau gimana dok? Ya, jadi amannya itu satu, kita lihat dari kondisi giginya sendiri, peradangan sudah kita tekan dengan antibiotik, dengan obat-obatan, yang kedua, kondisi pasiennya pun aman dari penyakit sistemiknya. Penyakit sistemik itu adalah penyakit yang memang ada di dalam pasien tersebut. Kalau misalkan dia ada kelainan di jantung, atau tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, terus kemudian diabetes, nah itu kalau memang itu semua tidak ada, baru itu dinyatakan aman untuk kita lakukan pencabutan. Baik, jadi setelah aman baru boleh jalan gitu ya, operasi atau giginya sendiri. Nah, kalau bicara tentang cabut gigi, ada berapa macam nggak sih tindakan cabut gigi tersebut? Ada yang sederhanakah sampai yang memang harus operasi kecil atau seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan dok? Ya, untuk pencabutan gigi, untuk dokter gigi general practitioner, itu kita hanya melakukan pencabutan gigi sederhana sama pencabutan gigi komplikasi. Oke. Nah, sesudah itu kita ada yang namanya operasi gigi, nah operasi gigi itu pun ada tingkatannya, ada tingkatan satu, dua, tiga kelasnya. Nah, itu untuk kelas satu, memang dokter gigi general practitioner kembali boleh melakukan itu, tetapi untuk tingkat kelas dua dan tiga itu memang harus ke spesialis beda mulutnya. Jadi kita ada dokter gigi spesialis beda mulut, nah itu yang melakukan tindakan-tindakan yang lebih berat kasusnya. Oke, ini menarik nih sebenarnya. Bukan cuma timing cabut gigi, pemilihan tenaga medis untuk kondisi dan masalah gigi kita juga penting ya. Nanti kita bahas satu persatu ya dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena ini makin menarik, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang prosedur cabut gigi dan seputar kesehatan gigi dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan nih. Terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di at the eye family. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, dokter gigi Randono Gunawan, dokter gigi dari Metro Hospital Cikopa. Dok, tadi terpotong, terputus pada pemilihan tenaga medis yang tepat untuk menangani masalah gigi kita. Kadang-kadang kita nggak tahu ya dok ya, asal aja deh ada klinik dekat rumah, padahal mungkin masalah gigi kita udah lumayan rumit gitu ya dok ya. Atau bahkan ada yang ke ahli gigi, ini juga kan masalah besar juga ya dok ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa paling tidak mengetahui kondisi gigi kita tuh sudah separah apa dan kita bisa memilih tenaga medisnya yang tepat. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau menjelaskan sedikit bahwa dokter gigi dengan ahli gigi itu berbeda. Beda banget. Karena kalau dokter gigi itu sebenarnya memang adalah profesi, sedangkan ahli gigi itu sebenarnya kalau zaman dulu kita sempetnya sebagai tukang gigi. Tukang gigi. Kalau tukang gigi itu, dia sebenarnya tidak boleh melakukan pencabutan. Estetik saja ya? Ya, hanya pemaksaan gigi palsu. Itu pun sebenarnya mereka tidak tahu mengenai kesehatannya. Jadi sangat bahaya untuk prosesnya. Nah, kalau untuk pasien yang memang mau cabut gigi, kemudian dia belum tahu kondisi giginya itu apakah dokter GP boleh mengerjakan atau harus ke dokter spesialisnya, datang aja ke dokter gigi mana saja. Biasanya nanti dokter gigi itu yang akan melihat kondisinya. Karena kita sebagai dokter gigi GP pasti sudah bisa melihat kondisinya. Bahwa ini apakah kita bisa lakukan atau kita harus konsulkan ke dokter spesialis. Jadi memang harus tahu nih bedanya. Ahli gigi itu ya tukang gigi. Biasanya dulu digunakan jaman dulu untuk estetik ya. Mau tambah berlian, tambah emas gitu ya. Mungkin itu. Tapi kalau untuk kesehatan, treatment, dan pencabutan memang tidak boleh dilakukan oleh ahli gigi atau tukang gigi. Bisa salah dan bisa fatal. Nah ini kan juga sering dok banyak juga sekarang bermunculan bahwa ada klinik-klinik gigi khusus estetika. Ini berbeda juga gak dok? Kalau kita ada masalah apakah ke situ bisa ada solusi atau sebaiknya memang ini kalau tidak dijadikan tempat untuk kita memperbaiki masalah atau treatment gigi kita yang sedang sakit atau bermasalah. Sebenarnya dasarnya sama. Mereka mau estetika atau klinik. Atau dental care sebenarnya sama. Mereka adalah dokter gigi. Tetapi memang mungkin klinik tersebut menspesialisasikan dirinya ke masalah estetika. Jadi kalau kita datang ke mereka untuk minta pertolongan ya pasti mereka juga akan bukan teman-teman. Pertolongan pertamanya tetap pasti ada. Nanti akan diarahkan lagi ya. Selama memang tersertifikasi dengan baik. Pemilihan tenaga medisi yang tepat ini juga akan jadi pilihan yang tepat. Oke dok, kalau kita bicara tentang gigi. Cabut gigi kan enggak cuma orang yang udah dewasa. Bahkan sering dari kecil nih. Bahkan enggak ada masalah lubang deh dulu. Kita bicara tentang gigi tetapnya tumbuh. Gigi susunya harus dibuang. Tapi sering nih gigi tetapnya sudah ada muncul gigi susunya enggak juga lepas atau enggak juga putus gitu ya. Apakah aman kalau kita akhirnya membawa ke dokter gigi untuk dicabut saja? Ya, jadi untuk kondisi gigi susu yang tidak mau tanggal, kemudian gigi tetapnya sudah ada, itu memang harus dicabut. Gigi susu tersebut harus dicabut. Dikarenakan kalau gigi susu itu tidak dicabut, itu akan menyebabkan gigi tetapnya tumbuhnya tidak pada tempatnya. Dia akan berada di bagian dalam atau bagian luar daripada gigi posisi aslinya. Jadi memang harus dicabut untuk kondisi gigi susu yang tidak mau tanggal-tanggal. Baik, jadi memang kalau sudah ada gigi tetap yang mendesak dan juga gigi susunya enggak tanggal-tanggal, sudah harus dikasih rumah baru nih ya. Penghuni lamanya harus segera dicabut. Nah, ada juga mungkin yang orang tua di rumah, parents di rumah, melakukannya secara mandiri di rumah. Mungkin dokter bisa kasih tips enggak sih? Jadi gimana cara yang aman untuk orang tua paling tidak membantu gigi tanggal anaknya, yang gigi susu anaknya ini gimana dok? Untuk gigi susu yang tidak tanggal, tapi gigi tetapnya sudah tumbuh, itu biasanya orang tua ada yang berani melakukan pencabutan sendiri di rumah. Sebenarnya sih boleh-boleh saja. Ya, tetapi mungkin kasihan anaknya dia akan mengalami suatu rasa sakit. Trauma juga ya, sakitnya kan lebih biasa ya. Betul. Karena kalau dibawa ke dokter gigi kan biasanya dokter gigi akan memberikan anestesi gitu kan ya, dengan topikal, kita olesin, segala macam. Jadi si anak waktu giginya kita cabut itu tidak ada rasa sakit. Tapi kalau dicabut sendiri kan orang tua enggak punya obat-obat anak anestesi tersebut. Nah itu, jadi kalau memang tingkat kegoyangan dari si anak itu, gigi anak itu sudah cukup bagus, mungkin gampang diambutnya dan tidak menjadi trauma untuk si anak. Nah cabutnya gimana dok? Dan tools apa yang harus digunakan agar aman? Nah, kalau dibilang toolsnya ya paling hanya menggunakan tangan saja. Tangan saja? Pak, ada yang pakai benang tool dok? Ya pakai benang boleh. Kalau terampil ya orang toolnya ya. Tapi jangan mempergunakan tang-tang sembarangan ya. Oh itu dia. Karena ada beberapa pasien saya yang ngomong begitu gitu kan. Jadi mempergunakan tang bapaknya, tang tukang, apa gitu kan. Aduh, itu sangat bahaya. Bahaya bang? Karena itu kan bisa infeksi gitu. Karena kan begitu kita cabut kan terjadi luka ya daripada si gigi susu itu. Jadi janganlah mempergunakan alat-alat yang tidak seharusnya masuk ke dalam mulut, tapi dipergunakan. Baik, apalagi kalau memang di dokter gigi atau di klinik gigian semua alatnya sudah disterial. Kalau yang dari tang bapak dari gudang itu mungkin kan habis mencabut paku gitu ya, ada karat di sana bisa berbahaya loh untuk anak. Jadi mungkin di rumah kalau kita memang kurang kayaknya merasa ada keterampilan untuk mencabut gigi anak. Gak apa-apa, bawa ke klinik aja. Jangan sampai bawa perkakas bapaknya untuk cabut gigi anaknya ya, takut berbahaya. Oke dok sebelum kita lanjut, mungkin kita akan baca dulu nih pertanyaan dari pemirsa di rumah lewat DM Instagram. Coba kita cek ada dari Ed Rianti pertanyaannya nih dok. Saya mau cabut gigi untuk pertama kali, nah sekarang saya minus lima, apakah minus tinggi berbahaya alfabila cabut gigi? Ini kan banyak nih wacana memang gigi berkaitan dengan mata gitu dok. Berbahaya gak sih kalau kita punya minus yang cukup tinggi untuk cabut gigi? Jadi gini, banyak orang dulu mengatakan cabut gigi itu cabut gigi rahang atas terutama itu bisa menyebabkan kebutaan. Nah sebenarnya karena mereka melihat antara dari mulut sampai ke otak itu lurus, garis lurus mereka berpikirnya seperti itu. Padahal sebenarnya secara anatominya itu salah. Jadi saraf gigi itu tidak langsung lurus ke atas ke otak, tetapi dia muter ke belakang. Jadi kalau dibilang habis cabut gigi terjadi kebutaan, itu sebenarnya tidak. Karena saraf mata tercabut itu tidak jawabannya. Jadi tidak mungkin saraf mata kecabut pada saat kita mencabut gigi. Nah tetapi yang bisa terjadi adalah pada saat gigi itu infeksi, dilakukan pencabutan. Nah infeksi itu jalan masuk ke dalam organ-organ yang lain, bisa salah satunya ke mata. Nah itu dia. Jadi kan dari awal mencatatkan kalau cabut gigi harus dengan kondisi tidak terinfeksi. Harus dalam kondisi setelahnya tenang, aman gitu ya. Jangan ada konflik di dalam giginya ya. Lalu dia cabut nanti bisa kemana-mana atau menyebar. Kira-kira seperti itu Mbak Rianti. Semoga bisa menjawab ya. Jadi bisa lebih tenang ya dok ya. Nah berarti kalau kita berpikir lagi tentang cabut gigi. Cabut gigi sebenarnya aman kalau dilakukan dalam kondisi yang aman. Nah orang-orang yang punya kormorbit atau mungkin ada masalah saraf gitu ya. Itu apakah punya side effect ketika mencabut gigi? Perlu tidak sih kita memang ke dokter gigi itu kadang-kadang kan kita tidak menceritakan juga masalah kesehatan kita yang lainnya gitu dok. Akan ber-impact gak ya? Nah itu dibilang ber-impact pasti ada. Makanya memang banyak kadang-kadang dokter gigi yang menjabat apa ya menjadi disalahkan. Komplain ya. Dikomplain dikarenakan pasien tidak menceritakan apakah dia punya penyakit sistemiknya segala macam. Pada saat kita mau melakukan pencabutan, Bapak ada tekanan darah tinggi? Tidak. Tidak, semuanya normal semuanya normal. Itu kan langsung kita lakukan pencabutan. Tiba-tiba terjadi masalah gitu. Dikarenakan pasien tidak mengaku. Nah itu yang banyak terjadi. Oke, jadi sebenarnya pasien harus benar-benar mengaku nih. Harus benar-benar jujur. Walaupun mungkin bukan pada dokter spesialis penyakitnya gitu ya. Daripada nanti jadi ada biaya tambahan loh. Harus tes darah dulu ya kan. Harus macam-macam dulu. Lebih baik kita benar-benar memberikan riwayat kesehatan kita dengan tepat. Apa impactnya? Misalnya nih, orang yang punya tekanan darah tinggi dan tidak jujur, lalu dilakukan pencabutan gigi padanya? Kalau tekanan darah itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan pasca pencabutan. Oke. Jadi lubang yang kita cabut, kemudian darah itu biasanya akan terus terjadi. Kita sebutin sebagai bleeding. Dan itu memberhentikan perdarahan itu akan sangat sulit. Betul. Nah, kemudian akibat paling fatalnya apa? Ya bisa terjadi kematian juga bisa. Oh ya? Ya, karena perdarahannya nggak bisa berhenti. Jadi kita harus langsung ambil tindakan untuk kita kirim ke rumah sakit, untuk dilakukan pemberhentian perdarahan tersebut, untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut. Baik. Padahal hal-hal simpel gitu ya, kecil ya dok ya. Gigi ya bisa menyebabkan kematian kalau kita nggak jujur dengan kondisi tubuh kita. Nah, bicara tentang pendarahan kan pasti ada nih dok, pas dicabutnya gigi. Yang masih aman kategorinya, berapa kuantitasnya dan berapa lama gitu si OO gigi tersebut atau gusinya masih mengeluarkan darah? Secara normalinya, perdarahan itu dalam waktu 5 sampai 10 menit itu akan terjadi pembekuan darah. Nah, jadi biasanya dokter gigi setelah lakukan pencabutan itu kita suruh pasien untuk menggigit kapas, itu untuk sekitar 5 menit, 10 menit. Kemudian dilihat kalau memang masih terjadi perdarahan, itu harus lagi menggigit kapas tersebut sampai 1 jam. Kalau 1 jam ternyata dilepas itu masih terjadi perdarahan yang hebat, nah itu baru kita harus sudah hati-hati kondisinya. Karena berarti perdarahan takutnya tidak berhenti. Baik, jadi memang idealnya sih 10 sampai 15 menit sudah berhenti ya, kalau kondisinya aman-aman saja. Tapi kalau 1 jam lebih ternyata masih ada pendarahan, ini perlu dikhawatirkan juga dan perlu ada pemeriksaan lanjutan. Dok, pas caput gigi apa yang nggak boleh kita lakukan? Mungkin kan kita tetap harus mengonsumsi makanan ya, biar tetap hidup ya doknya. Apa saja yang jangan sampai dilakukan pas caput gigi? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah pencabutan, yaitu lukanya, luka bekas pencabutan itu tidak boleh dimainin dengan lidah. Biasanya disuntuh-suntuh pakai lidah, kemudian atau disedot-sedot, kemudian kumur-kumur. Nah, kemudian untuk makan dan minum itu sebaiknya selama satu hari itu tidak boleh makan dan minum yang panas. Justru yang panas tidak boleh? Yang panas tidak boleh, dikarenakan panas itu bisa merangsang aliran darah lebih lancar. Sehingga akhirnya nanti bekuan darah yang sudah terbentuk, itu akan terdorong oleh tekanan darah yang lancar itu. Jadi, seharian itu kalau bisa dilakukan makan dan minum yang dingin malam. Yang dingin, ini akan lebih nyaman juga sebenarnya rasanya ya dok ya. Oke, makan es krim mungkin ya, enak ya dok ya. Lebih baik makan es krim. Lebih baik makan es krim, tapi jangan lupa sikat gigi habis itu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sati. Baik pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sati, masih bersama dengan dokter kita, dokter gigi Ardono Gunawan, dokter gigi dari Metro Hospital Cikupa. Dok, kalau bicara tadi kan minuman gitu makanan dari suhunya, kalau dari kekerasannya nih, apakah memang sebaiknya pas dicabut gigi makan dulu yang lunak-lunak, bubur misalnya gitu ya, atau sebenarnya enggak masalah kok udah bisa makan keripik gitu, gimana dok? Ya, kalau untuk makanan dari tingkat kekerasannya, ya memang coba dihindari dulu, karena kan masih ada luka. Jadi biasanya makan pakai sisi sebelahnya boleh, tetapi di sisi yang baru dilakukan pencabutan, biasanya masih sakit kalau untuk kena makanan yang agak keras. Oke, jadi jangan sampai tiba-tiba sudah makan makanan yang keras juga, karena di gigi satunya juga lagi harus bekerja keras, kalau bekerja makan sendirian gitu ya, tidak berbagi dengan sisi lainnya, kalau bisa makan bubur, makan mungkin yang berkuai sup-sup ya, tapi jangan terlalu panas. Nah, kalau bicara tentang tadi mungkin giginya bermasalah, kalau pada anak yang giginya mungkin tadi sulit tanggal, tapi ada juga nih anak yang udah giginya keropos bro, ya enggak sih? Jadi sudah tinggal akar-akarnya dan menghitam gitu, sebaiknya biarkan saja ya, atau kita memang sudah harus nih melakukan cabut gigi pada kondisi tersebut? Nah, untuk pencabutan gigi pada anak-anak, kita harus melihat dari waktu tanggalnya, jadi kita tidak boleh sembarangan main cabut, kita harus melihat apakah gigi ini sudah waktunya untuk gigi tetapnya tumbuh. Dikarenakan akar gigi susu itu, itu adalah sebagai penunjuk gigi tetap itu tumbuh, sebagai jalan yang naik ke atas. Jadi kalau sampai gigi susu itu belum waktunya dicabut, kita lakukan pencabutan, dikarenakan mungkin lubang atau rusak, itu bisa menyebabkan gigi tetapnya nanti tumbuhnya miring. Dia akan tumbuhnya ke arah posisi tulang yang lunak. Oke, bisa jadi berjejal malah nanti ya dok ya? Betul, jadi berjejal. Jadi kalau memang kondisi anak sudah akhirnya terpaksa, sudah demikian rupa, didiamkan dulu sampai nanti... Tidak didiamkan. Tetap harus ada perawatan dok ya? Iya, kita lakukan perawatan. Tetap kita lakukan perawatan saraf, kita lakukan penambalan sebisanya supaya gigi itu steril, bagus, tidak terjadi infeksi juga. Karena kalau dia ternyata infeksi, nanti akhirnya infeksi itu ada di bawah dan menyebabkan gigi tetapnya itu juga terganggu dengan infeksi tersebut. Nah, selain berdampak pada infeksi pada gigi anak yang mungkin banyak karena minum susu sambil tidur, akhirnya kan giginya keropos, menghitam. Terus mungkin kata orang tua lucu lah biarin aja gitu ya. Padahal enggak ya, impact-nya bisa macam-macam. Bisa enggak sampai ke mengarah pada istilahnya stagnan, pada pertumbuhan dia sendiri? Bisa, sangat bisa. Jadi memang untuk infeksi-infeksi di gigi susu pun sama. Jadi dia akan terjadi gangguan di pencernaan sehingga akhirnya pertumbuhan daripada si anak tersebut bisa terganggu. Jadi infeksi di gigi susu harus dihilangkan. Baik, jadi enggak cuma gara-gara gigi susu biarin aja deh, nanti ada gigi pengganti enggak. Karena nantinya juga bisa berpengaruh pada gigi berikutnya ya dok ya? Betul. Wow, ini bahaya banget. Jadi mungkin orang tua di rumah harus lebih perhatikan nih, harus lebih perhatian juga pada gigi anak kita. Jangan sampai karena berpikir ini giginya akan digantikan. Jadi kesehatannya enggak dipikirkan ya dok ya. Jangan sampai seperti itu. Karena nanti bisa berdampak pada pertumbuhan ya bahkan ya. Nah, kalau lansia, ini kan udah sering banget juga ya dok ya. Udah mulai goyang lagi nih. Sebaiknya gimana? Dicabut atau biarkan saja? Ya, kalau masalah kegoyangan di lansia, itu kita melihat ada islahnya tiga kelas. Kelas satu, dua, tiga. Untuk kelas satu itu kegoyangan yang sedikit, dua medium, tiga itu yang sudah terlalu goyang. Kalau memang dia masih masuk di kelas satu dan dua, biasanya kita coba pertahankan. Jangan dicabut. Tapi kalau sudah sampai terlalu goyang, itu kita lakukan pencabutan. Karena kalau sudah terlalu goyang di kelas tiga, itu biasanya menyebabkan terganggu pada waktu dia makan. Makan dia merasa sakit, tidak nyaman, baru kita lakukan pencabutan. Kembali, karena kalau kita lakukan pencabutan terlalu mudah, terlalu semua dicabut-cabut, nanti tulangnya menyusut, dia tidak bisa menggunakan gigi palsu. Ya, betul. Karena pegangan tulangnya sudah tidak ada. Jadi nanti gigi palsunya pada waktu dipasang, jatuh, lepas, lepas. Iya, itu dia. Mesti perhitungkan ke arah resopsi daripada si tulangnya. Intinya, tidak semua gigi yang goyang harus dicabut. Ada waktunya dipertahankan, ada biarkan dia hilang ya, dok. Timingnya harus tepat. Oke, yang penting kita sama-sama harus menjaga dan aware tentang kesehatan gigi kita. Bicara nanti juga akan berdampak baik pada kesehatan kita ya, dok. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sati. Tetap jaga kesehatan ya, dok. Biar bisa terus berbagi untuk pemirsa di rumah. Sampai ketemu lagi, dok, nanti di episode berikutnya ya. Baik pemirsa di rumah, bagaimana nih tips dari dokter kita sudah dicatat semua. Semoga bisa berguna untuk keluarga Anda, apalagi untuk anak-anak kita nih yang sedang masa pertumbuhan. Agar gigi dan mulutnya bisa tumbuh sehat, nantinya dia juga bisa menjadi anak yang sehat juga sampai dewasa. Saya Astia Dika pamit untuk diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!